Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel kami ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang transporter frekuensi channel siaran parabola RTV beserta PCR beat dan audio beatnya. Terkhususnya buat kalian yang menggunakan receiver MPEG-2, kalian bisa menggunakan transporter RTV ini di channel siaran parabola kalian. Untuk transfrekuensinya adalah 3864, simbol rate-nya 4330, video beatnya 0512, audio beatnya 4112, PCR beat 0513, tentunya di LMB1 ya teman-teman. Polaritasnya vertikal dan 22K-nya mati. Oke teman-teman, setelah kalian mengetahui kode daripada transporter-nya, langkah selanjutnya adalah cara memasukkan nomor frekuensi dan simbol rate transporter pada receiver parabola. Caranya adalah, klik menu pada remote control kalian. Kemudian, kalian akan dibawa jendela tampilan seperti ini, kemudian kalian gulir ke bawah. Kemudian, pilih menu pengaturan program, lalu klik OK pada remote control. Kemudian, kalian gulir ke bawah lagi. Kalian pilih pengaturan param, lalu klik OK pada remote control kalian. Jadi, disini sebagai contoh, saya akan merubah siaran ini menjadi siaran industriar ya teman-teman. Kalian, kalian perhatikan pada pengaturan param tersebut. Untuk masuk pada pengaturan param tersebut, kalian tindis pada remote control kalian CH arah panah turun atau CH arah panah atas. Kemudian, pada menu transfrekuensi, kalian masukkan transfrekuensi siaran industriar. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa gunakan tombol volume untuk mengganti angka yang ada di dalam transfrekuensi. Untuk frekuensi industriar sendiri adalah 03835. Kalian tinggal ganti saja dengan menekan angka pada remote control kalian. Kemudian, setelah kalian ganti transfrekuensinya, kemudian kalian turun ke bawah. Kalian ganti simbol rate-nya dengan simbol rate siaran industriar. Yaitu 07000. Kalian bisa gunakan angka pada remote control kalian. Kemudian, setelah itu, kalian ganti ke bawah dengan tekan tombol CH turun di remote control. Perhatikan pada polaritas. Polaritasnya horizontal untuk siaran industriar. Untuk mengganti polaritasnya, kalian tekan tombol volume pada remote control. Seperti ini. Kemudian, kalian turun lagi ke dua-duakannya. Dua-duakannya mati. Kemudian, kalian gulir lagi ke bawah. Pada LMB-nya, kalian pastikan LMB 1, karena audio share berada di palapa. Kemudian, setelah benar seperti ini, kalau untuk mengubah settingan LMB, kalian bisa gunakan tombol volume. Kemudian, kalian turun lagi ke video pit. Jadi, jika video pit-nya salah, maka gambarnya akan berwarna hitam. Begitupun dengan audio pit-nya, jika salah, maka tidak akan muncul suaranya. Jadi, kita akan masukkan video pit-nya industriar. Yaitu, triple-satu kosong. Kalian bisa gunakan angka pada remote. Dan audio pit-nya, satu-dua-satu-satu. Untuk PCR pit-nya sama dengan video pit-nya, ya teman-teman. Triple-satu kosong. Jadi, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dalam proses memasukkan param transfrekuensi dan simbol write. Kemudian, setelah kalian masukkan dengan benar, lalu kalian bisa klik OK pada remote. Kemudian, klik OK lagi. Maka, dengan secara otomatis, karena kita sudah merubah param transporter dan frekuensinya, siaran tersebut menjadi siaran industriar, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, cara ini bisa kalian lakukan di kalian punya siaran program televisi di rumah masing-masing. Jika kalian ingin merubah param transfrekuensi dan simbol write di siaran kalian. Semoga bermanfaat video kali ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan video ini. Serta tinggalkan komentar jika ada dalam video ini yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menonton!